Pemirsa Kota Jambi kembali lagi menerima penghargaan Adipura ketujuh kalinya. Untuk merayakannya, pemerintah Kota Jambi ajak para petugas harian lepas, Dinas Lingkungan Hidup, untuk bersilaturahmi sebagai ucapan rasa syukur. Pemerintah Kota Jambi bersilaturahmi dengan petugas harian lepas atau PHL, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri penjabat wali Kota Jambi Seri Purwaningsi dan para OBD di Kota Jambi. Seri Purwaningsi mengatakan kegiatan silaturahmi ini merupakan sebagai syukuran atas diraihnya kembali Piala Adipura untuk Kota Jambi tahun 2024. Kota Jambi telah mendapatkan yang ketujuh kalinya. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Saya mengumpulkan seluruh pasukan dunia, ditambahkan lawas, ditambahkan semua yang berkait dengan penanganan kata Kota Jambi ini. Dalam maka seluruh bangun. Saya bersyukur bahwa hari selasa yang lalu, pemerintah Kota Jambi ini merupakan penyergaan atas diraihnya. Pada kegiatan ini, dalam wadah seluruh bangun ini, saya bersyukuri prestasi yang kita dapatkan. Saya mengumpulkan terima kasih kepada seluruh petugas yang berkait dengan penyergaan atas diraihnya. Seri menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, terutama kepada seluruh pasukan kebersihan di lapangan yang tidak pernah lelah mengurus sampah yang semakin meningkat volumenya.